Pertemu lagi di video tutorial penggunaan software kimia komputasi. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menaruh molekul pada permukaan Titania. Dalam hal ini kita akan menggunakan molekul air. Pada dasarnya kita bisa menggunakan molekul apapun, air, amonia, asam sulfat, dan lain-lain, ataupun gas-gas hidrogen, nitrogen, dan seterusnya. Dan juga kita bisa menggunakan permukaan material lainnya. Nah, pada kali ini software yang akan digunakan juga sama, seperti video-video sebelumnya yaitu Vesta untuk membangun permukaan. Kemudian Avogadro untuk membuat molekulnya. Dan yang ketiga adalah text editor. Kita bisa menggunakan berbagai macam text editor seperti biasa. Kalau di video ini saya akan menggunakan text editor berupa VI. Untuk mempersiapkan material yang akan kita susun, kita perlu memiliki file berupa permukaan. Dalam hal ini adalah Titania 101 dalam format fast. Jika ingin tahu bagaimana cara membuat permukaan, kita bisa lihat video saya sebelumnya. Kemudian juga kita bisa pakai molekul air dalam format XYZ yang dibuat dengan menggunakan software Avogadro. Jika ingin tahu bagaimana membuat molekul dalam format XYZ di Avogadro, silakan juga tonton video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan berlihatkan file Titania 101, permukaan Titania 101 Anantase, yang sudah saya siapkan dalam bentuk format fast, VASP. Ini adalah format Anantase 101 dalam format fast yang dibentuk dari software VASTA. Kalau kita lihat dengan VI, atau dengan text editor lainnya, maka akan terlihat dua buah blok di sini. Yang pertama adalah faktor kisinya. Blok pertama, yang kedua adalah koordinat atomnya. Nah, dalam hal ini kita spesifikasikan sebagai koordinat Cartesian, atau koordinat XYZ. Dan satuan-satuannya adalah dalam satuan angstrom, atau 10 pangkat minus 10 meter. Satu angstrom adalah 1 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, kalau kita lihat, Titania atau TiO2 memiliki rumus empiris TiO2, dan kita harus pastikan bahwa, ini sebetulnya tergantung dengan permukaannya, jumlah atomnya itu stoichiometris. Artinya apa? Artinya, oksigen itu jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan Titanium. Atom Titanium. Sebetulnya, kalau ingin studi yang lainnya, yang agak lanjut sedikit, kita bisa melihat ada catat kristal dan seterusnya, tapi untuk kali ini mungkin, supaya tidak terlalu rumit, kita pastikan saja bahwa, atom oksigen itu 2 kali lipat dibandingkan dengan atom Titania. Yang artinya adalah, setelah Cartesian ini adalah koordinat-koordinat masing-masing atom. 56 baris pertama adalah koordinat untuk oksigen, jadi kalau kita hitung dari baris pertama ini sampai ke 56, itu adalah atom oksigen, kemudian dari 57 sampai ke 84, itu adalah atom Titaniumnya. Jadi ini urutannya adalah oksigen dulu, baru Titanium. Urutannya dibalik juga tidak ada masalah, yang penting adalah kita harus konsisten bahwa ada berapa atom di sini, dan sekian baris atom pertama adalah atomnya, kemudian atom kedua, dan seterusnya. Jadi kita harus konsisten, yang penting di sini. Jadi kalau kita lihat adalah, total atom dalam satu sel satuan permukaan Titania 101 adalah 86 atom. kalau kita buka dengan Vesta, maka akan terlihat bahwa, ini adalah file tadi, akan terlihat sel satunya seperti ini. ini adalah sel satuan yang dibuat dalam bentuk format Vesta, format VASP. Jadi yang di atas ini adalah periodic image dari atom-atom yang di bawah di sini. Jadi karena ini berulang, maka atom di sini sebetulnya adalah atom ini juga, itu sama. Nanti kita akan letakkan molekul air di permukaan di sini. Tapi, saya lebih enak kalau menggunakan format XJZ terlebih dahulu. Jadi, format VASP ini harus diubah dulu, supaya lebih enak saja, menjadi format XJZ, atau format Cartesian. caranya bagaimana? Pertama adalah, dari yang kita buka dari VASP ini, VASP, itu di ekspor data, kemudian kita bisa ubah menjadi file XJZ, misalkan seperti ini. Kita lihat, sementara no dulu. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita buka file yang kita save barusan, yang kita simpan barusan, yaitu ini, dalam bentuk XJZ, maka yang terjadi adalah, atomnya itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan atom yang sebetulnya. Jadi, kalau diubah menjadi format XJZ, itu akan terlihat lebih banyak dibandingkan dengan atom sebelumnya. Kalau kita buka bagaimana? kalau kita buka file-nya, XJZ, barusan kita save, maka, dia akan, seolah-olah, ada yang putus di sini. Nah, jadi, kalau kita save menjadi XJZ, itu nanti tiba-tiba tidak akan stoichiometris, dan kalau kita memasukkan, ke dalam software tertentu, maka itu pasti akan error. Kemungkinan akan error, karena, ada, atom-atom yang bertabrakan sama-sama lain. Karena, atom di sini, itu merupakan periodic image dari atom di sini. Jadi, seolah-olah dalam satu titik ada dua atom yang berbeda di situ. Jadi, nanti software akan error atau akan crash di situ. Jadi, bagaimana caranya supaya kita save dulu menjadi XJZ? Pertama, XJZ itu akan menyimpan sesuai dengan yang ada di panel tersebut. Jadi, kalau kita convert ke dalam bentuk XJZ, maka, titik di sini, itu akan di print mentah-mentah oleh software Vesta-nya. Jadi, caranya adalah bagaimana? Pertama adalah, kita hilangkan dulu, atom-atom yang ada di luar unit cell-nya. Yaitu dengan cara, kemudian, do not search atom beyond this boundary. Ini akan hilang dulu. Kemudian, bagaimana? Kalau untuk kasus permukaan, karena yang di atas ini, itu sama dengan yang di bawah sini, maka, kita perlu sedikit geser atom-atom ini menjadi agak ketengah dari unit cell di sini. Karena apa? Karena di sini, dan di sini itu sama atomnya. Sehingga kita perlu geser sedikit saja dengan cara edit, kemudian unit cell. karena yang ingin kita geser adalah atomnya, bukan yang ingin merotasi cell satuannya, maka yang kita perlu ubah-ubah adalah origin shift-nya, origin shift-nya. Baris pertama adalah arah X atau arah A, baris kedua adalah arah Y atau B, dan baris ketiga adalah arah C atau Z. Karena yang ingin kita ubah adalah arah C atau arah Z, maka kita perlu mengganti origin shift-nya dalam bentuk yang kolom ketiga ini. Nah, satuan dari angka-angka ini adalah sebenarnya ada satuan dari fractional cell. Jadi, nilainya harusnya sebetulnya dari 0 sampai 1. Harga mutlak dari 0 sampai 1. Nah, kalau ingin kita geser sedikit saja, itu kita misalkan angkanya diganti menjadi misalkan 0,5. Kalau kita ganti 0,5, artinya kita ubah menjadi setengah cell-nya. Apa yang terjadi kalau kita lihat, maka gesernya akan terlalu ke atas di sini. Sehingga kita perlu geser yang sedikit saja. Misalkan 0,5, ini memang trial and error, tidak ada masalah. Kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, ini masih agak sedikit geser di atas sini. Jadi, kita perlu sedikit lagi mungkin karena negatif saja supaya tidak menak ke bawah gitu ya. Ini mungkin konvensinya negatif itu malah ke atas, saya rasa. Jadi, kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita bisa lihat bahwa cell ini akan bergeser ke sumbu C positif sebanyak sekitar 0,05 satuan initial. Jadi, di atas sini adalah ruang kosong ya, di bawah juga sebetulnya ada ruang kosong ya. Tidak ada masalah. Nah, yang kedua adalah cara supaya hasil convertnya adalah stoichiometris, kita perlu menghapus atom-atom secara manual. Atom-atom yang menjadi periodik image-nya. Karena tadi kita lihat bahwa atom yang di sini itu sama dengan atom di sini, caranya tahu sama itu bagaimana. Kita lihat koordinatnya. Kalau koordinat di selisihnya adalah satu-satuan, ini adalah satu titik 0,0,0 atom ini satuannya adalah 0,0,0 kemudian atom di sini adalah satuannya 1,0,0 itu selisih satu-satuan maka di sini atom ini adalah periodik image dari atom di sini. Koordinat di B-nya atau di Y-nya dan Z itu sama. Atom ini. Yang berbeda hanya di koordinat X-nya saja. Dari 1 ke 0. Artinya yang ini itu merupakan periodik image dari atom di sini. Kalau kita zoom sedikit. Artinya apa? Yang nilainya 1 ini di sini ini juga nilainya 1 oksigen di sini oksigen di garis di sini nilainya 1 itu harus kita hapus secara manual. Caranya adalah kita pakai pastikan ke A-nya di sini ke arah kanan kita C-nya ke arah atas kemudian kita hapus manual saja secara hati-hati itu yang tepat di garis ininya. Nah artinya semua atom yang di garis ini itu harus di hapus secara manual. Kemudian kalau kita lihat yang B-nya bagaimana? B-nya juga harus kita lihat secara hati-hati. atom oksigen di sini itu kita lihat nilainya adalah 0 sekian. Atom oksigen di sini itu nilainya sumbu karena kalau kita lihat yang karena sumbu B-nya yang ke kanan kita makanya kita harus melihat kolom kedua ini. Di sini. Kalau kita lihat secara teliti lagi bahwa atom oksigen di sini itu koordinilah 0,0049 jadi tidak tepat 0,000 tapi 0,0049 atom oksigen di sini itu juga koordinilah 0,00383 sekian jadi lebih sedikit lebih besar daripada 0 artinya kalau lebih besar dari 0 berarti tidak ada periodik image di sumbu yang sebelah kanan di sini karena kalau kita lihat oksigen yang di sini itu adalah 0,99510 itu kurang dari 1 maka atom yang di sini itu bukan periodik image dari atom oksigen di sini karena apa? karena koordinatnya adalah ini sedikit lebih besar dari 0 ini sedikit kurang dari 1 jadi tidak perlu ada yang dihapus untuk ke arah yang B di sini setelah kita dapat di sini maka kita bisa export lagi menjadi xyz to replace karena di save yang harus perhatikan adalah bahwa do you want to save hidden atom itu kita harus jawab no karena kalau kita jawab yes maka atom-atom yang kita sudah hapus tadi itu akan kembali lagi ke file xyz yang kita punya tadi kalau kita lihat tadi maka totalnya 84 kalau kita hitung satu-satu maka oksigennya itu ada 56 kalau dihitung ini saya pakai komen bi dari misalkan dari baris ketiga sampai baris ke 58 itu ada 56 atom kemudian dari 59 sampai ke baris 86 itu ada 28 atom jadi kita bisa hitung bahwa ini adalah 84 atom artinya itu kita bisa pastikan bahwa ini file xyz betul jadi ini saya close saja yang ini nah tapi ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa kalau kita buka lagi ini format itu akan menjadi seperti ini jadi awalnya adalah abc sekarang menjadi xyz karena ini menjadi koordinat kardesian nah ini kita pastikan bahwa ini adalah 84 atom totalnya yaitu ada 56 oksigen dan 28 titanium oke selanjutnya bagaimana sebetulnya ini belum selesai karena apa untuk menaruh molekul air di permukaan kita harus pastikan bahwa permukaan itu cukup untuk dimasukkan molekul yang di atasnya kalau permukaannya luas permukaannya disini itu kurang maka yang terjadi adalah nanti air yang dimasukkan ke atas ini itu akan menabrak image-nya sendiri jadi jadi kalau misalkan kita masukkan air di atas ukuran dari sel satuannya itu akan terlalu kecil untuk air sebetulnya tidak akan terlalu kecil tapi untuk kasus-kasus umum biasanya akan terlalu kecil misalkan kita ingin memasukkan molekul organik ataupun molekul-molekul lainnya itu biasanya satu unit caranya bagaimana caranya adalah kita harus ekspansi lagi ke arah sumbu B atau sumbu Y dan sumbu A atau sumbu X nah dari file FASP yang sudah kita buka tadi sebetulnya itu kita bisa edit data kemudian kita bisa transformasikan unit jadi misalkan 2 kali 2 kali 1 karena ini ada arah sumbu Z jadi tidak perlu kita ekspansi yang kita perlu ekspansi adalah arah sumbu X dan sumbu Y yes kemudian search atom oke nah kita akan mendapatkan unit cell yang lebih besar daripada yang sebelumnya ini dari format FASP dari file FASP nah dari sini itu kita sebut ini adalah 2x2x1 supercell dari tadi titania 101 nah setelah kita transformasikan sebaiknya adalah kita save dulu menjadi file FASP export data menjadi file FASP misalkan kita beri nama ini 2x2x1 dalam bentuk file FASP kartesian untuk permukaan lebih enak kartesian maka kalau kita lihat tadi filenya adalah anatase 2x2x1 maka itu ada 336 atom total dan 224 atom pertama itu adalah oksigen dan sisanya adalah titanium dan ini initialnya pasti akan berubah faktornya karena ini akan lebih panjang 2x lipat ini juga akan lebih panjang 2x lipat sementara yang C atau sumbu Z tidak akan berubah jadi kita hanya expand 2x2x1 nah setelah kita dapat ini kita bisa kembali ke Vesta kita dan kita bisa delete lagi atom atom batasnya ini secara hati-hati karena tadi sumbu B tidak ada yang tabrakan maka tidak perlu dihapus dan kita bisa simpan menjadi file xyz ini xyz oke ini .xyz kalau kita lihat maka anatasenya yang diekspansi dalam bentuk file xyz akan total 336 atom disini oke setelah kita bisa melakukan simpan dalam file xyz maka kita kembali lagi ke Vesta kemudian kita buka file xyz yang baru saja kita simpan tadi adalah 221 ini nah ini adalah permukaan dari anatase 221 yang sudah kita simpan dalam bentuk file xyz itu akan sama dengan yang disini oke nah setelah sampai sini kita mulai memasukkan molekul air ke permukaan di tandanya karena tadi vakumnya kalau kita lihat itu ada di arah yang sini maka kita harus taruh air di permukaan disini caranya adalah bagaimana dari file xyz yang barusan kita buat maka kita tinggal edit kemudian edit data phase disini phase itu kita import file air yang sudah kita siapkan sebelumnya atau file molekul yang sudah kita persiapkan sebelumnya open kita lihat apa yang terjadi disini maka nanti ada air yang akan masuk ke panel di festa ini ini airnya nah tapi kalau kita lihat bahwa air ini itu akan mungkin posisinya akan sembarangan karena memang kita harus mengatur secara manual atau semi-manual sebetulnya caranya bagaimana dari kita edit tadi edit data kemudian ke phase kita harus highlight ke molekulnya air dan kita ubah-ubah global co-connect systemnya dan ini memang trial and error jadi kalau kita ubah ini adalah arah ke X arah ke Y dan arah ke Z kita lihat pertama yang pasti kita harus ubah adalah ke arah Z atau ke atas ini supaya dekat ke permukaan karena ini Z positif berarti ini nilainya harus positif kita coba angkanya saja sembarang 10 misalkan kemudian di tak akan apa yang terjadi masih belum tepat di atasnya kita ubah lagi misalkan 15 oke mungkin sudah cukup di sumbu Z nah selanjutnya adalah sumbu X karena X ke kanan itu positif berarti kita ubah menjadi X negatif berarti ini adalah X negatif misalkan angka saja sembarang 5 gitu mungkin sedikit sedikit lagi ini tergantung dengan posisi molekul ini ya mungkin cukup disini oke kalau kita lihat lagi apakah sudah sesuai dengan perkiraan kita mungkin belum ini kalau yang mungkin kita perlu sedikit meletakkan oksigen ini dekat ke titanium disini ya jadi mungkin kita ubah lagi atau kita geser sumbu Y nya ke Y positif sedikit saja supaya atom oksigen milik air ini tepat di dekat dari titanium jadi edit edit data kemudian kita bisa ganti device nya di water di highlight karena kita ingin ke Y positif maka angka disini mungkin positif saya coba saja satu sedikit lagi mungkin dua oke mungkin tepat disini ya mungkin pas tepat disini jadi ini bisa digunakan sebagai input awal untuk perhitungan secara komputasi menggunakan software software kimia komputasi jadi kalau kita lihat dari sini mungkin sudah pas jaraknya nah ini adalah yang akan menjadi file input dari interaksi antara permukaan dengan molekul air kita bisa menggunakan molekul apapun sesuai dengan kebutuhan kita tapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa ukuran dari permukaan luas permukaan dari permukaan kita itu harus sesuai dengan molekulnya kalau kita punya molekul yang besar maka otomatis luas permukaan juga harus besar kalau molekul kecil seperti air mungkin ekspansi 2x2x1 sudah cukup tapi kalau molekul besar misalkan yang benzena ataupun kalau tertarik dengan interaksi antara misalkan senyawa porfirin dengan titania maka kita perlu ekspansi lagi menjadi unit cell yang lebih besar lagi nah setelah kita dapat ini kita dapat posisinya kita bisa ekspor lagi data menjadi ini misalkan tambahkan H2O dalam file XJZ disini kita save no nah apa yang akan kita bisa lihat disini kalau kita lihat adalah anatase 221 kemudian H2O maka totalnya adalah 336 tadi tanpa air ditambah 3 atom dari air H2O jadi 339 atom secara totalnya dan ini adalah atom airnya disini yang di 3 baris terakhir adalah molekul airnya koordinat untuk atom-atom di molekul air tergantung dengan softwarenya sebetulnya sepatah ini sudah selesai tapi kalau secara umum misalkan kita ingin masukkan dalam format fast maka kita perlu lagi mengubah dari XJZ ini menjadi format fast bagaimana caranya tadi ini adalah anatase ekspansi 2x2x1 berarti kita bisa lihat bahwa vektornya itu tidak berubah berarti ini adalah vektor yang 2x2x1 kita tinggal copy paste aja copy paste disini misalkan kita ubah lagi atau kita buat file baru misalkan anatase 221 H2O tapi dalam format VASP kita copy paste disini karena unit cell tidak berubah makanya kita bisa pakai unit cell tanpa ada air nah kemudian yang harus kita perhatikan adalah koordan-koordan dari airnya tadi jadi ini itu kita harus masukkan ke file ini karena file ini belum ada koordinatnya tinggal di copy paste saja sederhana jadi kita bisa pakai anatase ini kalau rekan-rekan pakai text editor yang lain itu kita bisa copy paste dari awal atau dari oksigennya tadi tidak masalah dari oksigen itu di copy paste sampai ke bawah sampai ke yang ada airnya tadi yang ada airnya kita bisa copy paste yang ada airnya ini dari oksigen pertama sampai ke yang terbawah di sini tinggal di copy paste saja paste ke file anatase 221 h2o vsp di sini jadi copy paste semua ke sini kalau saya pakai script jadi pakai konganet cat kemudian anatase 221 h2o xyz kita masukkan ke anatase 221 h2o fast oke nah ini itu masih belum memenuhi format fast caranya bagaimana kita harus sesuaikan pertama adalah harus kita ubah-ubah dulu urutan atomnya saja karena oksigen terakhir ini itu harusnya di awal jadi kita harus ubah oksigen ini jadi tinggal di cut yang ini ke oksigen yang ke sini jadi paste ke bawah sini jadi urutannya harus diubah dulu o ini o terakhir ini adalah oksigen dari air kemudian titaniumnya sudah 1 blok sendiri kemudian hidrogennya juga sudah 2 blok sendiri artinya kita bisa ubah urutannya menjadi disini oksigen kemudian titanium kemudian hidrogen karena urutannya sudah semacam ini kita bisa hapus yang ini baris ini kemudian tadi oksigennya mestinya ada 22 kita lihat tadi oksigennya ada 224 ditambah 1 dari air yaitu 225 jadi ini ada 225 titaniumnya tetap yaitu 1 1 2 dan H2O Hnya adalah 2 jadi total 339 kita hapus dulu atomnya supaya sesuai dengan format dari fasnya kalau tidak nanti akan error kolom ini kita hapus oke jadi ini adalah format dari fasnya kurang 1 yaitu disini harusnya ditulis cartesian cartesian kita lihat apa bisa dibuka dengan Vesta maka yang baru saja dibuat adalah yang ini ya kita bisa lihat bahwa ini adalah input geometri awal untuk interaksi antara molekul air dengan permukaan titania 101 dan nanti tinggal masukkan input ini ke software komputasi yang kita inginkan baik sekian untuk tutorial kali ini untuk video selanjutnya saya akan mendemonstrasikan atau memberi contoh untuk 3 buah input struktur untuk software material yang biasa kita gunakan untuk melakukan perhitungan kimia komputasi jadi tunggu video selanjutnya untuk melihat bagaimana cara memasukkan struktur ini misalkan ke dalam software kimia komputasi yang biasa kita gunakan terima kasih dan tunggu video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati